Shalom, salam sejahtera, Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan ini adalah Tuhan menjanjikan kebebasannya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Malam hari ini kita akan melihat janji Tuhan mengenai kebebasan. Berbicara mengenai kebebasan, apakah yang Anda pikirkan? Apakah itu memiliki kebebasan untuk berbuat apa saja? Bebas untuk membuat diri senang dalam kehidupan? Banyak yang salah mengerti. Bahwa mereka yang memiliki pikiran bebas itu berarti ia dapat berbuat apa saja. Padahal mereka yang mau berbuat apa saja itu justru sedang diperhamba oleh kebiasaan buruk. Misalnya saja narkotika. Yang ketagihan oleh narkotika bukanlah orang yang merdeka tetapi dia menjadi budak dari narkotika. Nah, Tuhan ingin memberikan kepada kita kebebasan dari segala kebiasaan buruk. Hanya dengan kuasa yang datang dari Tuhan sendiri. Salah satu tema dalam Alkitab adalah kebebasan. Bahwa Alkitab berbicara banyak tentang orang yang dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa lain. Misalnya, Tuhan Yesus membebaskan sadrak, mesak, dan abet nego dari dapur api yang menyela. Tuhan telah menutup mulut singa yang coba menerkam Daniel. Bahkan kita ingat Tuhan yang telah melepaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Jadi, Alkitab berulang kali membebaskan umat Tuhan dari perbudakan. Namun kita dapatkan juga bahwa Alkitab berbicara mengenai mereka yang dibebaskan Tuhan. Bukan hanya dari perbudakan fisik tetapi juga dari perbudakan rohani. Misalkan kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18. Tetapi syukurlah kepada Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Alkitab secara jelas menunjukkan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita sebagai umat percaya telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Dosa tidak lagi menjadi Tuhan kita. Belenggu dosa yang telah mengikat kita telah terlepas. Dengan demikian kita tidak perlu lagi terpisah dari Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja dan dimana saja. Kematian Yesus telah memberikan kepada kita kebebasan tersebut. Dia telah berjanji bahwa engkau tidak lagi seorang hamba dari dosa. Dan sekarang Anda boleh hidup dengan sukacita dengan dasar apa yang Yesus telah buat untuk kita semua. Yang dibutuhkan sekarang ialah sambutan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah dibebaskan dari hamba dosa maka sudah jelas kita tidak mau dibawa dosa lagi. Dengan demikian hidup kita haruslah suatu kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendaknya. Marilah kita nikmati kebebasan tersebut mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.